Jumat malam kebaran api dengan cepat menghanguskan ruang genset pabrik obat nyamuk bakar di kota Tegal, Jawa Tengah. Lokasi pabrik yang berada di dekat permukiman padat penduduk membuat warga panik. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Tiga unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk mengatasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah dua jam petugas berjibaku. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lokasi kebakaran yang berada di dekat akses jalur utama pantura Tegal sempat mengakibatkan antrean kendaraan dari dan menuju kota Tegal. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.